Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zedan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat cimlan enak Ini tanpa menggunakan tepung terigu Dan tanpa menggunakan tepung tapioca Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya yang gak selesai Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zedan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 250 gram Atau 1,4 kilogram tepung beras 3 batang daun bawang Yang diiris halus 1 sendok teh garam Dan sedikit kaldu bubuk Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Lalu tambahkan 500 ml air Atau sekitar 2,5 gelas Dituang secara bertahap Sambil diaduk-aduk Hingga adonan licin dan halus Setelah adonan licin dan halus Masukkan sisa air Kemudian aduk-aduk lagi Hingga tercampur rata Lalu masak adonan Menggunakan api sedang Sambil terus diaduk Hingga adonan menggumpal dan lengket Kira-kira adonan akan Seperti ini ya Ini udah lengket Dan udah berat juga Bisa matikan api kompornya Kemudian angkat Lalu saya pindahkan ke wadah lain Dan ini kita biarkan sampai adonannya sedikit hangat ya Setelah adonan sedikit hangat Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Lalu uleni hingga kalis dan tercampur rata Mungkin ini nggak bisa terlalu kalis ya Karena adonannya itu akan tetap lengket Tapi nggak apa-apa Nggak masalah Yang penting adonannya itu sudah sedikit halus Merata Tercampur menjadi satu Nah kira-kira seperti ini ya Masih lengket Tapi dia sudah tercampur rata Sudah halus Lumuri tangan menggunakan minyak goreng sedikit aja Dan siapkan tepung roti Ini aku pakai yang warna putih Kalau mau pakai yang warna kuning juga boleh ya Sesuai selera aja Kemudian ambil sedikit adonan Lalu kita bentuk seperti otak-otak Jadi pakai minyaknya jangan terlalu banyak ya Biar nanti tepung rotinya itu bisa nempel Nah kira-kira seperti ini bentuknya Lalu gulingkan di atas tepung roti Guling-gulingkan sampai merata Nah seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai ya Kira-kira bentuknya seperti ini Jadi mau pakai tepung roti yang kuning atau putih Apa aja boleh Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman Ini tadi ada sekitar 40 biji lebih Jadi melimpah banget hasilnya Dan ini siap untuk digoreng Sediakan minyak goreng Kalau minyaknya udah panas Langsung masukkan Satu persatu Nah dari sini teman-teman Udah bisa menebak belum Umi mau buat apa Nah ini namanya tuh Gandos tepung beras ya Jadi ini tanpa menggunakan tepung terigu Ataupun tepung tapioca Jadi murni menggunakan tepung beras Buat teman-teman yang gluten free Yang gak mau konsumsi tepung terigu Ini bisa jadi cemilan enak ya Kalau sudah mulai agak kering Aduk perlahan agar matang merata Digoreng pakai api sedang aja ya Nah sesekali boleh dibalik-balik Dan kalau warna tepung rotinya Sudah sedikit kecoklatan Ini boleh diangkat Dan goreng sisanya hingga selesai Ini digoreng aman teman-teman Tidak meledak sama sekali Nah ini hasilnya Gandosnya sudah mateng Udah jadi Siap untuk dinikmati Boleh disajikan menggunakan Cocolan saus sambal Atau tanpa cocolan saus sambal Ini pun juga udah enak banget Bagian luarnya garing Dan bagian dalamnya itu Sangat lembut banget Walaupun udah dingin Ini tetap lembut dan enak banget Rasanya gurih Ini enak banget Bisa dilihat ya Bagian dalamnya itu Sangat lembut sekali Mantep banget Jadi ini dimakan tanpa saus pun Sangat enak sekali Anak-anak dijamin suka semuanya Cara buatnya mudah Bahannya nggak ada yang ribet sama sekali Gampang didapatkan Dan kalian wajib banget Mencoba resep ini ya Nah selamat mencoba ya Semoga berhasil Agar video ini lebih bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kalian Jangan lupa subscribe Like, comment Channel Youtube Umeza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video kami Sampai jumpa di video kami Sampai jumpa di video kami